Menurut kami ini adalah hal yang baik ya, terutama memang di masa pasca pandemi Indonesia tetap memiliki potensi yang sangat khusus, sangat baik juga terutama di bidang-bidang food industry, lalu kesehatan dan medical dan lain sebagainya, terutama mungkin nanti pasca pemulihan, sektor turisme atau pariwisata ini menurut kami juga akan memberikan suatu dorongan yang sangat baik. Jadi dengan dibukanya kembali daftar positif investasi yang kali ini bernada, memang positif ya, dulu kan namanya DNI, jadi menurut saya ini juga baik sekali, ditambah kita juga akan terus melakukan reformasi dalam bentuk Omnibus Law. Baik, nah Pak Enrico ini poin menarik dari Anda, ada kata-kata nada, ini nadanya kan menjadi positif dari semula daftar negatif investasi Indonesia. Kalau kita mencoba ada di posisi dari para global investor, kalimat daftar negatif investasi ini seperti apa sih Pak di mata mereka dan bagaimana menurut Anda global investor memandang Indonesia dalam hal mengklasifikasikan, ini daftar negatif investasi, ini daftar yang sekarang menjadi yang terbuka, dikecualikan dengan persyaratan tertentu dan sebagainya. Seberapa kompleks hal ini berpengaruh ke sudut pandang global investor? Ya, menurut saya ini urusan semantik ya, tapi kalau daftar positif kan artinya itu yang diperbolehkan. Jadi menurut kita memang sementara ini di seluruh dunia banyak menawarkan area-area mana yang boleh, menurut saya ini hanya menyelaraskan dengan standar internasional. Jadi mungkin untuk global investor ini akan menjadi suatu step yang baik untuk Indonesia ya, sehingga pada saat mereka memilih di sektor mana akan berinvestasi, menurut saya keselarasan ini akan lebih baik. Karena buat mereka adalah lebih mudah membandingkan investasi di area mana yang diperbolehkan di suatu negara dengan perbandingan negara lain. Jadi menurut saya ini suatu langkah yang tepat, baik, dan ke depannya akan lebih bagus ya dalam menarik foreign investment. Baik, jadi masalah negatif atau positif ini hanya permasalahan semantik semata Pak Endriko ya, dari sudut pandang UOB Indonesia. Kita lihat ini yang dibuka ada 14 tidak tanggung-tanggung, langsung banyak dibuka dan sektornya juga sangat berakam. Bahkan sektornya unik-unik juga nih Pak, dari kapal bawah laut sampai ke investasi asing ke media. Anda melihat secara sektoral korelasi dan relevansinya untuk kondisi dan konteks pandemi ini seperti apa Pak? Karena kita mencoba mengukur bersama visible impact-nya akan seperti apa? Pasca tidak tanggung-tanggung 14 sektor langsung dibuka dari DNI. Ya, menurut kami memang sektor-sektor yang dibuka ini tentunya juga sudah melewati suatu proses screening yang baik. Dan di beberapa sektor seperti contohnya media, memang itu agak sensitif in the first place. Tapi menurut kita kalau memang ini akan menjadi suatu langkah di mana transparansi akan lebih baik dan juga kompetisi ini berarti akan menaikkan suatu standar komunikasi layanan publik dalam bentuk media yang lebih baik. Menurut saya ini baik sekali. Dan tadi seperti Mas Erwin bilang, seperti undersea exploration dan lain sebagainya, itu juga bagus sekali karena kita harus ingat Indonesia negara maritim. Jadi mungkin kita perlu menggandeng tangan investasi asing ya, untuk dapat kita pool resources sehingga mereka juga boleh menuangkan investasi dan keahlian mereka sehingga kita bisa menggali sumber daya alam kita dengan lebih bertanggung jawab tapi tetap mengutamakan kesejahteraan untuk negara kita. Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi. Terima kasih telah menonton!